Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku semoga sehat selalu untuk video kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia yang bagian pertama yang kita bahas adalah peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu kemudian tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Tinglo kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini suasana ketika Jepang menyerah kepada sekutu penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri pihak sekutu diwakili oleh Jendral Douglas McArthur kemudian sedangkan dari pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu kemudian di Jakarta Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia Lieutenant Jendral Yuichiro Naguno menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin sekutu Mayor Jendral D.C. Houghton sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan kemudian pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia dalam gambar ini di Pelabuhan Kupang mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMAS Mores B ini pada gambar 4 kemudian sebelum Jepang menyerah kepada sekutu ini tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman Betio di Ninggrat terbang ke dalat menemui Panglima Jepang wilayah selatan Panglima tertinggi Terauci di Seiji kemudian di sini Terauci berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1945 nah kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 berita terkait dengan kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ini berhasil didengar oleh golongan pemuda dalam hal ini oleh Sutan Sahrir nah karena Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu maka terjadi kekosongan kekuasaan atau masa vakum of power dimana Jepang sudah menyerah kepada sekutu tapi sekutu belum datang ke Indonesia nah kemudian kekosongan kekuasaan yang oleh golongan muda ini dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk merdeka mereka mendesak Sukarno, Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan maka dilaksanakanlah sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas Tinglog dengan tujuan agar Sukarno, Hatta ini tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang selanjutnya ketika peristiwa Rengas Tinglog ini akhirnya disepakati oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 nah ini kesepakatan antara Ahmad Subarjo dengan Wikana kemudian Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia nah kemudian Insinyur Sukarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ini merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol I, Jakarta ini diorama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi ini gambar kiri kemudian diorama yang ini adalah pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik ini ditamping oleh BMD kemudian proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia Sukarno dan Muhammad Hatta ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 nah ini sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat pada tanggal 2 September 1945 Komite Fan Aksi mengeluarkan manifesto rakyat nomor 1 kemudian pada tanggal 5 September 1945 Sisutel Hamengkubwono 9 dan Sri Pakualam 7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato selanjutnya adalah pembentukan pemerintahan Indonesia ini dilakukan sidang PPKI nah ini sidang PPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945 ini yang hari pertama ya ini mengesahkan undang-undang dasar serta memilih presiden dan wakil presiden serta untuk sementara presiden dibantu oleh KNIP kemudian hari yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 ini adalah pembentukan kementerian dan pembagian wilayah nah kemudian hari ketiganya ini adalah membentuk 3 badan baru KNI, PNI, dan BKR kemudian ini adalah suasana sidang Veno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Sultan Sahrir dan Amir Sarifuddin kemudian Jenderal Sudirman ini dilantik sebagai Panglima TNI oleh Sukarno di Yogyakarta tanggal 15 Februari 1947 kemudian sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu yang pertama adalah penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif kemudian yang kedua adalah perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer kemudian yang ketiga adalah pembentukan gabinet parlementer keempat pemilihan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kelima adalah pembentukan tentara nasional Indonesia ya sekian ya terkait dengan materi kali ini semoga banyak yang ibu sampaikan kalian bisa memahami ibu cukupkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!